Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi di channel aku Ayus Yulisti Kali ini aku bakalan bikin video yang Hampir ditunggu-tunggu sama Temen-temen aku di Instagram Mungkin juga kalian dari Youtube yang baru tau Bisa follow Instagram aku disini Jadi belum lama ini Sekitar 2 Atau sekitar awal bulan lah Sekitar awal bulan Itu awal bulan Januari Itu tuh kulit aku beruntusan Parah, parah banget Selain beruntusan aku juga kering banget Jadi aku tuh gak bisa kemana-mana Memangin gak bisa karena aku gak bisa pake makeup sama sekali Nah jadi aku juga gak tau Pertama-tamanya kenapa sih kulit aku jadi kayak gini Dan awalnya tuh aku bingung banget kan Kayak, ih kenapa ya kok Sebenernya kulit kita tuh yang kombinasi Yang aku pikir kayak gak bakalan Gak bakalan gue dapet masalah Kayak kulit kering, dehidrasi kayak gitu Dan gak pernah kepikiran sama sekali Maksudnya gak kepikiran sama sekali Karena kulit aku tuh bener-bener kombinasi yang Minyakan parah Jadi tuh di sebagian T-zone sini bener-bener berminyak Kalau misalnya makeup-an Daerah T-zone itu tuh yang paling pertama kali Luntur makeup-nya Dan bagian sini tuh yang kulit normal gitu loh Jadi kayak gak terlalu kering banget Tapi gak berminyak juga gitu Nah tapi tiba-tiba Kemarin pas aku abis Ada acara gitu di Bandung Aku ngalamin yang namanya beruntusan parah Dan Kering banget kulit aku Dan aku sebagai Orang yang punya kulitnya kombinasi Cenderung berminyak Aku tuh bingung banget kan Kayak Aduh ini aku harus apa gitu Sedangkan yaudah Selama ini tuh aku Nyari-nyari skincare ya Khusus kulit berminyak kombinasi gitu kan Jadi Yang kulit-kulit kering Dehidrasi Terus juga beruntusan Aku tuh gak pernah Karena sama sekali aku gak pernah Ngalamin itu dari aku kecil gitu Sampai sekarang Dan baru kemarin itu pertama kali Nah jadi Aku tuh Alhamdulillahnya Aku tuh nemuin beberapa cara Dari Yang aku udah observasi selama ini gitu Jadi Aku juga selama ini tuh Bener-bener kaya stress banget Karena orang-orang tuh Pada nanya Muka lo tuh kenapa Sampai adik aku nanya Kok hasar banget sih muka lo Ya gue juga gak tau gitu Kenapa Tapi ya Aku Sembari Belajar-belajar juga Tentang kulit aku Terus aku juga Sembari cari-cari gitu Solusinya Gak mungkin aku belajar Tentang kulit aku doang Tanpa aku tuh cari solusinya Soalnya kan aku bentar lagi Masuk kuliah juga kan Gak mungkin aku masuk kuliah Dengan kondisi kulit aku Yang parah kayak gini Jadi aku cari Aku juga googling Aku nonton youtube Terus-terusan Sampai aku kayak Mikir Dan yang selalu ada di otak aku Itu cuma satu Jadi Waktu itu aku sempat nonton videonya Suhai Dan Suhai tuh bilang kayak gini Dia juga ngutip dari artikel Di google Dia bilang Produk-produk yang bisa kalian Taruh di muka kalian Itu cuma produk-produk Yang bisa kalian makan Jadi Ya Sebenernya emang logis banget sih Dan aku tuh Bener-bener nganut Paham itu gitu Jadi Dari Struggling aku yang kemarin Aku tuh nemuin beberapa tips Beberapa cara juga Buat aku yang menurut aku tuh Bener-bener Ngaruh Parah Jadi disini aku juga udah nyatetin Beberapa Di buku Dan ini tuh ada enam Ada tujuh Ada tujuh Catatan yang harus kita lakukan Yang harus aku lakuin Yang apa sih Pas aku tau gitu Ih Muka aku beruntusan Muka aku dehidrasi Muka aku kering banget Kayak gitu Jadi kita langsung mulai Ke yang pertama Jadi yang pertama itu Kita harus kenalin dulu Masalahnya Kita harus tau nih Oh Muka gue kenapa Antara Apakah purging Atau breakout Terus Atau Beruntusan Atau jerawatan Atau dehidrasi Atau kering Nah Kita harus tau dulu Dan kalo menurut aku ya Yang aku googling Dan aku tau juga Kalo misalnya muka kita Kombinasi cenderung berminyak Itu tuh Kemungkinan Kalo ada masalah kayak gini tuh Kemungkinan ya Kemungkinan tuh dehidrasi Bukan kering Karena Kalo kering itu kan Jenis kulit ya Jenis kulit Jadi Setau aku dan menurut aku tuh Jenis kulit ya Emang cuman satu gitu Apakah kita kombinasi Atau kekering gitu Kalo misalnya kombinasi Ya kombinasi aja Nah kalo misalnya kita nemu kulit kita tuh Pada saat Tertentu kering Nah itu berarti Kulit kita lagi dehidrasi Menurut aku Dan Menurut sepemahaman aku Kayak gitu Dan Gak tau menurut kalian Atau para-para ahli skincare lainnya Aku gak tau Dan aku tuh udah tau Kalo misalnya kulit aku tuh Pada saat itu Beruntusan dan dehidrasi Kalo jerawat-jerawat itu Wajar banget Karena aku juga mau ada tamu bulanan Dan itu gak masuk ke Masalah yang harus aku selesain gitu Maksudnya yang Yang perlu aku pikirin banget gitu Jadi Masalah aku tuh cuman dua kemarin Yaitu dehidrasi Sama beruntusan Nah setelah udah dikenalin masalahnya Kita udah tau misalnya masalahnya kayak gimana Cari penyebabnya Dan juga Jauhin si penyebab itu Misalnya Jadi kemarin itu Aku baru tau gitu Bener-bener baru nemu kemarin Kemarin banget ini Sekarang aku shooting video ini Dan kemarinnya banget itu Aku baru nemu Kalo misalnya yang bikin aku jerawatan Eh Yang bikin aku beruntusan sama Dehidrasi itu Satu masker Aku waktu itu pake masker Viena Bener-bener aku Nyoba banget kan Karena kan bener-bener banyak banget kan Range-nya Ada yang peel off Ada yang clay mask Dan aku tuh bener-bener kayak Ih Ada masker yang Rasa apa ya Kemarin aku cobain Candy Candy Pokoknya ntar aku taro disini Gambarnya Pokoknya disitu Aku pake masker itu Dan Kan wangi enak banget ya Jadi aku tuh kayak Wow Pengen banget Cobain banget gitu kan Kayak ngeliat dari wanginya Angat dari ingredients-nya gitu Emang sih Kayak agak ngeri gitu ya Banyak Ada parfumnya juga Gak tau banyak atau gak sih Aku lupa Pokoknya ada parfumnya Nah aku tuh tapi kayak Mungkin kalo sekali-sekali gak apa-apa lah ya Gitu Nah tapi Aku kan pake sekali doang kan Dan itu tuh Yaudah gak langsung Brek gitu Tapi tuh kayak Bener-bener Aku pake sekitar tanggal 20-an deh Kalo gak salah 20-an Desember 21 atau 22 Desember Aku pake Nah pas tanggal awal-awal Januari itu tuh Bener-bener muka aku tuh parah banget Dan aku ngerasa Kayaknya emang bener-bener gara-gara produk ini deh Karena Kenapa aku bisa Apa namanya Nyimpulin kenapa Karena produk itu Karena Semua skincare yang aku pake itu Sama kayak skincare aku sebelumnya Jadi maksudnya Skincare aku yang setapil lah Yang natrep lah Yang rosewater yang sakreskin lah Jadi bener-bener semuanya tuh sama Jadi gak ada yang bener-bener baru gitu loh Aku sebenernya hampir Bersu-uzon Sama sakreskin yang rosewater ya itu Kemarin aku sempet Ngetop pemakaian itu sih Karena aku pikir gara-gara itu kan Tapi Kemarin aku stop juga Maksudnya hasilnya sama aja gitu Maksudnya Gak Gak Bukan gara-gara produk sakreskin itu Jadi aku pikir bener-bener Pure gara-gara masker yang aku pake waktu itu Selanjutnya aku bener-bener Yang Kan selanjutnya aku suruh jauhi ya Aku bener-bener jauhi Dan aku kayak gak pernah akan mau lagi pake masker Vienna Range apapun Aku gak akan mau pernah pake Karena itu bener-bener stress banget Apa namanya Kalo misalnya pergi-pergian Aku gak bisa pake makeup Aku selalu pake masker Karena bener-bener kering banget Aku gak mau Kulit aku tuh makin kena debu Makin kotor Karena Pasti udara Jakarta ya Atau sendiri Terus Tips ketiga Itu yang Aku bener-bener Ngejalanin banget Dan ngerasain banget Hasilnya Itu Beresin Satu-satu masalahnya Jadi kalo misalnya masalahnya ada dua Ya beresin lagi satu-satu Jangan langsung kayak Brek Mau beres Mau beres dua-duanya gitu Ya bisa aja sih Cuman kan produk yang kalian butuhin Pasti kan Yang bener-bener bagus banget Dan yang bener-bener mahal banget kan Atau bisa jadi treatment ke dokter Itu kan Pasti untuk kantong mas iso kan kayak Gak cocok gitu lah ya Jadi aku bener-bener Beresin dulu masalahnya satu-satu Yang pertama Aku tuh beresin dulu masalah Dehidrasinya Aku beresin masalah dehidrasinya itu Aku pertama bingung kan Kayak Aku tuh minum banyak banget Maksudnya Aku minum lebih dari dua liter per hari Karena aku Emang suka banget menurut putih kan Maksudnya Yang Termasuk rajin lah ya menurut putih Nah terus aku bingung kan Kenapa Oh mungkin karena skincare Akhirnya aku tuh pas Kemarin itu sempet nonton videonya Fathiyah Bia Tentang kulit dehydrasi Waktu itu Sebentar Dia rekomendasiin Rekomendasiin kulit dehydrasi itu Pake produk ini Jadi ini tuh Jadi ini tuh Jadi ini tuh Bioderma Bioderma Hydro Hydra Bio gel cream Dan 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 Ternyata tuh ini bener-bener bagus banget Dipake di aku Sekali aja Tapi maksudnya kulit aku tuh Langsung kayak agak calm Yang ternyata tuh Bener-bener yang kasar banget Jadi gak Maksudnya aku gak bilang langsung Ilang banget gitu ya Jadi agak bandingan Nah terus Apa namanya Pemakaian kedua aku Dia malah jadi Agak Bikin aku Terlalu lembab gitu Jadi aku pikir kayak Mungkin apa harus dipake Tipis-tipis Atau gimana Aku gak tau Cuman Ini pas dipake pertama Bagus banget Dan itu tuh Aku langsung kayak ngerasa Kulit aku agak calming Tapi sekarang akhirnya aku jadi Karena gak Gak aku pake Maksudnya gak aku pake lagi Untuk di muka Jadi aku pakein ini Sebagai Apa namanya Cream Di bagian leher aku Nah selanjutnya Aku bakalan Beresin Beresin Masalah aku Yang kedua Itu beruntusan Aku bener-bener gak Nyangka banget Ini bakalan jadi Holy grail aku Bakalan jadi Penyelamat aku Lifesaver aku Aku gak tau Kalian pasti akan tau Kalo misalnya kalian Follow instagram aku Jadi aku waktu itu Bener-bener Googling Searching Apa yang bener-bener Bisa aku pake gitu Karena aku liat aku lagi Sensitive banget Dan aku pake Tara Ini aku bener-bener Pake ini doang Denkau Aku pake denkau Yang 40 grow Karena ini Sebelum aku Bulu lama juga Masker Pake ini Tapi Dan Aku tuh bikin Maskernya tuh Pake air anget Gitu Jadi pake air panas Sampai teksturnya tuh Jadi kayak gini Jadi bener-bener Kental banget Ini Dan aku bener-bener Aplikasiin Sampai bener-bener Kering Aplikasiinnya gak usah Tebel-tebel banget Terserah sih Mau tebel boleh Mau tipis boleh Jadi pertama-tamanya tuh Aku bingung kan Mau pake masker apa Tapi karena Di tas aku tuh Masih ada masker Beberapa Yang salah satunya tuh ini Jadi Aku tuh pake ini Yes Ini free Yang capsule Recipe pack Yang wash off pack Ini tuh Yang volcanic Pokoknya yang warnanya Kayak gini lah ya Jadi tuh Dalemnya Dia tuh cuma sedikit Dan ini tuh udah mau habis Banget Literally udah mau habis Mas parah Datinggal segini Jadi aku kayak Aku suka sih Sama masker ini Dan ini tuh Pertama kali Masker yang aku pake Pertama kali Cuman ini tuh yang Untuk ngebersihin Pori-pori aja gitu Jadi pori-pori aku tuh Berarti bersihin Sekalian aku tuh Kayak di kulit mati aku tuh Diangkat gitu Pake ini Walaupun ini tuh gak ada Kayak Apa sih Butiran-butiran gitu Tuh gak ada Cuman aku Menurut aku ini bagus banget Kok pas dipake Dan dicuci Itu tuh kayak rasa Mukanya jadi bersih aja Walaupun emang masih kayak Keliatan waktu itu Pas waktu pertama aku Kali pake ini setelah Berapa lama Aku udah gak pake lagi Kulit aku tuh yang Masih kayak kasar gitu loh Kasar-kasar Beruntusan gitu Nah akhirnya Aku kan pake tuh Abis pake itu Aku pake Denkau ini Kayak masker denkau ini Aku pake doang Pertama kali Setelah sekian lama Aku gak pake Aku pake Terus aku udah nunggu tuh Tanpa berekspektasi Yang tinggi-tinggi banget Karena aku kayak Mau calming muka aku aja gitu Karena muka aku udah parah banget kan Udah mana Gak pernah dimaskerin Terus juga Kayak Aku tuh waktu itu Bener-bener Parah banget tuh mukanya Udah gak pernah dimaskerin Dan skincare aku gitu-gitu aja Dan aku juga Gak pernah ada Peralatan lagi ke dokter Karena aku kayak udah males banget gitu Ngurusin muka aku Yang udah parah banget waktu itu Jadi aku kayak Ya udah maskeran aja gitu Tanpa berpikir yang Oh ntar aku jadi bagus Atau gimana gitu Yaudah aku maskeran Pas aku cabut Pokoknya ini lebay banget sih Parah banget lebay Jadi pas aku cabut tuh Pas aku shock banget kan Kayak Demi apa gitu Aku bener-bener parah banget lah Pokoknya Sampai aku ngaca Itu lama banget kan Aku ngaca Terus aku pegang-pegang muka aku Kayak Demi apa Ini muka gue gitu kan Kayak Sebelumnya tuh Kayak ya Anggepannya gini Kayak beruntusan Beruntusan sama dehidasi Aku masih ada kan Karena bayi nirma itu Gak terlalu ngaruh banget di aku Yang pertama doang ngaruh Sisanya tuh terlalu lembab gitu kan Jadi aku tuh Masih ada sisa-sisa Kayak kulit-kulit yang Apa sih Keringnya gitu Di sini Dan kayak gak bisa ilang gitu loh Dikletekin juga gak Gak bisa gitu Saking dia tipisnya Akhirnya aku pas pake Tuh kayak bener-bener semuanya Tuh keangkat Bener-bener semuanya tuh keangkat Emang lebay bareng Lebay banget emang Tapi tuh bener-bener semuanya tuh keangkat Terus aku pegang tuh kayak Masa sih ini muka gue gitu kan Kayak Gak percaya deh Pokoknya Kalian boleh coba sendiri Kalian boleh coba sendiri Jadi kalo misalnya emang Kalian ngeliat aku ngomong lebay banget kayak gini Emang ini tuh parah banget Terus Kok lembut banget gitu kan Aku gak percaya banget Terus abis itu Aku sampe ngaca Berjam-jam Gak lebay Aku sampe ngaca bermanit-menit Ada kali ya Sampai 5 menit Kayak gak percaya gitu Aku liatin dari jidat aku Terus pipi Dagu sama hidung Kalo hidung kan emang lagi Gak ada masalah kemarin kan Jadi masalahnya bener-bener cuma disini Bener-bener banyak banget kulit keringnya Terus beruntusannya juga banyak Kalo jerawat sih emang Masih ada karena Lagi ada mau hate Jadi Ada jerawat gitu Dan aku gak peduliin lagi jerawat gitu Karena Udah biasa Tapi ini beruntusan kan Aku kaget banget kayak Mimpi apa enggak sih gitu Sampai aku tuh minta tolong sama adik aku Buat megang kulit aku Dan Dia juga kayak Hah Kayak bingung gitu kan Terus mamaku juga sampe yang megang Kok bisa sih gitu Terus mamaku tuh kayak suzon gitu loh Ah itu mau paling habis gara-gara maskaran doang Katanya gitu kan Terus yaudah aku Ya gak apa-apa lama Yang penting kan mulus juga gitu Langsung lah aku tiba-tiba pake Nature Republic Aku langsung bener-bener tiba-bener Pake Nature Republic Habis Nature Republicnya kering Parah banget Muka aku tuh Mulus parah Teksturnya udah gak ada Sama sekali Jerawatnya bener-bener kering banget Maksudnya Kayak Yang menuju ke kering gitu loh Menuju ke kering Which is yang bagus banget Tinggal Nunggu kering beberapa hari Tinggal di Tuk Udah Gone gitu kan Jadi Si Ini Masih tetep jadi juara aku banget Dan kalo misalnya emang disuruh pilih Aku gak akan ninggalin dia sih Kemungkinan Karena ini tuh bener-bener kayak Kalo misalnya kulit aku kenapa-napa Aku harus balik lagi ke dia Berarti kalo misalnya kulit aku jerawatan Beruntusan Aku berarti harus balik lagi ke dia Jadi Emang ini tuh Udah Kayaknya gak akan bisa lepas lagi gitu Dan aku suka banget hasilnya Abis pake masker dan kau itu kan Udah tuh diangkat Kan tetep aku cuci kan Takut ada yang kering-kering gitu Takut ada yang lengket-lengket Mesti aku cuci Pake harbiasa aja Karena di rumah aku gak ada water heater Jadi aku pake harbiasa Dan simple Terus aku abis tuh langsung tiba-tiba Pake Nature Republic Mata-mata mau tipis Hasilnya sama aja Akan ngelembabin juga Dan akan bagus juga di muka Dan Pokoknya setiap abis Pake Abis Nature Republic Aku kering Itu tuh udah paling enak banget Kayak gini-ginin Gitu Ya ampun Kayak mimpi banget gitu kan Kita lanjut ke selanjutnya Setelah Aku rasa udah beruntutan sama daya hidrasi Aku udah ilang Aku tuh bener-bener Mastiin minum aku tuh Lebih dari 2 liter per hari Jadi minum itu penting banget Minum-minum air putih Jadi Kayak misalnya setiap abis main hape nih Atau lagi main hape Pasti aku tiba-tiba ngambil ini minum Kalo gak sambil main laptop Aku sambil kayak gini Jadi kalo misalnya iseng-iseng pun Aku sambil minum gitu Walaupun emang bolak-balik Kalo mandi terus Tapi Itu bakalan Ngaruh banget di kulit kita Jadi Kulit kita kan juga butuh Hidrasi ya Selain dari toner Dari skincare Kita juga butuh dari dalam Jadi gak cuman kita Templok-templok sana-sini Skincare Tapi kita gak pernah minum sama sekali Minumnya soda Alkohol atau apa Kan Sama aja kan Kulitnya kasian juga Gitu Jadi Minum air putih yang banyak Terus Yang selanjutnya Tips menurut aku selanjutnya adalah Eksfoliasi Nah Aku tuh Ngerasa ini tuh penting juga Karena aku pikir kayak Kulit-kulit kering itu kan Kita kelopekin gak bisa Yaudah Akhirnya kita harus Makalin pake Cara lain gitu Yaudah kita eksfoliasi Kalian bisa pilih banyak banget eksfoliasi Bisa dari masker Bisa dari Apa namanya Skincare tools Jadi aku pake Kalo aku sendiri Aku balik lagi ke Ini Dan aku bener-bener rutin Pagi sore Kalo misalnya Kulit aku bener-bener lagi kering Ya aku cuman malem aja Atau sore aja Cuman kalo misalnya Lagi biasa aja Udah mulai Kayak sekarang nih biasa aja Aku tetep pagi sama malem Aku pake Si Miniso ini Yang cleansing brush Gitu Kenapa pentingnya eksfoliasi Karena kulit-kulit kita yang kering itu Bakalan bisa diangkat Sama si eksfoliaternya itu Jadi Kulit-kulit kering Kulit-kulit Kulit kering kita Kulit mati kita Sel kulit mati Terus bekas jerawat juga akan Kayak mudah gitu Karena Kan dieksfoliasi Namanya juga kayak Diperbaharui Gitu loh kulitnya Tips selanjutnya Selain eksfoliasi Kita juga harus jaga makan Kenapa jaga makan itu penting banget Aku ngerasa pas Kemarin aku beruntusan Beruntusan dan diidasi Itu tuh karena juga Salah satunya Disebabkan oleh Aku setiap makan tuh Kayak nyari Dessert gitu loh Padahal aku gak pernah Aku sama Misalnya keluarga aku tuh Gak pernah kayak Mana dessertnya Mana dessertnya Itu tuh gak pernah banget Gak pernah Jadi Kayak ngide aja gitu loh Pas abis makan Pasti nyari dessert gitu Kayak Manis-manis gitu loh Misalnya abis makan nih Terus minum kan Walaupun udah kenyang Tetep nyari dessert gitu Entah apalah Ada yang di kulkas Misalnya buah Makan buah Nah kemarin tuh Aku lagi Sama sama aku Lagi belanja Dan lagi nyetok banget Beng-beng Beng-beng yang Kecil-kecil itu loh Beng-beng share it ya Beng-beng share it Dan parah dong Setiap aku makan Misalnya abis makan nasi Pasti abis makan berat Pasti aku setidaknya makan satu Beng-beng itu Dan itu kan coklat kan Parah banget sih Kayaknya abis makan coklat Maksudnya karena Keseringan makan coklat itu Keseringan makan Bener-bener banyak banget Karena aku setiap makan Berarti kan Kalo misalnya aku makan Tiga kali aja sehari Berarti kan Tiga beng-bing kan Sehari Dan itu tuh Isinya ada Tiga puluh Pak Tiga puluh Kecil-kecil gitu Pasti kan Dan maksudnya dibagi-bagi juga Sama adik-adik aku Cuman kan tetep aja Pasti aku makan Setidaknya seminggu itu Kali aja Seminggu kali Berapa hari Kali berapa beng-beng gitu kan Banyak banget kan Jadi itu juga yang Salah satu yang dijaga banget Dan aku tuh Ngerasa banget Pas aku beng-beng itu abis Kan aku udah gak makan lagi kan Si dessert-dessert yang aku cari itu Aku ganti sama buah gitu Dan itu tuh Bener-bener mengaruh banget loh Jadi Kayak Kulit kita tuh udah gak terlalu Kayak mau marah gitu loh Maksudnya Setiap dipegang panas Terus setiap di ngacain Juga jadi merah Gak kayak gitu Jadi kayak lebih adem Lebih kalem Kayak gitu-gitu Jadi makannya juga dijaga Jangan terlalu banyakkan cabai Aku juga kurangin banget cabai Aku kurangin banget minyak Aku banyaknya minum Aku kurangin coklat Terus aku banyakin buah juga Tapi tetep Masih mau makan minyakan Yang pas lagi makan berat pun Makan aja Gak apa-apa Yang penting pas Kayak kita agak kurangin dikit Terus dessert-nya juga Kita agak kurangin Coklat-coklatnya Kayak gitu Ganti sama buah Nah Tips selanjutnya Yang Tips terakhirlah ya Yang menurut aku Yang bener-bener ngaruh juga Itu adalah Jaga tidur Tidur itu Bener-bener ngaruh juga guys Di kita Karena kalo misalnya Kita jaga tidur Pasti bangun kita Akan lebih fresh Akan gak Gak loyo Gak Kayak berminyak Atau gak kering banget Kayak gitu Jadi Waktu tidur kita tuh Bener-bener ngaruh banget Di penampakan kulit kita Ya segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat Semoga kalian Dapat memetik sesuatu dari video aku Jangan lupa like Comment and subscribe Di video aku ini Jangan lupa share Kalo misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya